Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas Bu Nurma Saat hari raya Idul Fitri Ada satu hal yang selalu dinanti-nanti oleh anak-anak kecil Yaitu uang lebaran Agar pemberian uang lebaran kita menjadi lebih menarik Lebih baik uang kita masukkan ke dalam amplop yang lucu dan juga berwarna-warni Hari ini kita akan belajar cara membuat desain amplop lebaran yang menarik menggunakan kanva Pertama kita buat desain baru menggunakan lembar kerja dengan ukuran Instagram ya Bapak Ibu Karena dengan ukuran Instagram akan lebih mudah untuk mengeditnya Untuk mempermudah dalam pengeditan Bapak Ibu bisa menampilkan garis bantuan yang ada pada kertas yang ada di kanva Caranya klik file Kemudian klik untuk menampilkan Untuk menampilkan penggaris atau garis bantuan Dalam kanva Biasanya untuk di awal Ukurannya menggunakan ukuran piksel Nah ini bisa dirubah menjadi ukuran milimeter ataupun centimeter Untuk ukuran amplop biasanya adalah 16,5 cm x 7,5 cm Untuk membuat amplop yang pertama kita siapkan dulu bentuk persegi Yang bisa kita edit kanan kiri atas bawahnya Kita pilih bentuknya yang seperti ini Nah ini ya yang bisa dibuat menjadi persegi panjang Dan ini kita sesuaikan dengan margin yang ada Jadi marginnya ini kita bagi dua Dan biasanya akan terlihat garis bantu seperti itu ketika sudah berada di tengah-tengah barisnya Nah kalau muncul tanda panah Oh bukan tanda garis seperti itu tadi Berarti itu sudah pas di tengah Lalu kita copy dan Kita tempel Kita atur letaknya berada di sebelahnya Setelah itu kita siapkan Gambar trapezium Untuk diletakkan pada bagian atas amplop dan juga bawah Untuk biasanya di lem ya Bapak ibu ketika sudah dicetak Nanti untuk sebagai pengelim yang di belakang Kita atur posisinya Letakkan bagian atas Kemudian kita letakkan bagian bawah Dan untuk di bagian kanannya Saya menggunakan persegi panjang Kemudian sekalian saya ubah warnanya sesuai dengan kebutuhan kita Untuk selanjutnya adalah tinggal kita menghias amplop yang sudah kita buat ini Bapak ibu bisa menghiasnya dengan elemen-elemen yang ada pada kanva Atau bapak ibu juga bisa Mempraktekan ATM Amati, tiru, dan modifikasi Pada template-template yang sudah ada Kalau saya pribadi lebih senang untuk ATM Jadi saya mencari beberapa template Kemudian template-template 1 dengan template-template 2 Elemen Bantung dari kreativitas bapak ibu sekali Untuk selanjutnya silakan bapak ibu untuk berkreasi Menggunakan elemen Template maupun tulisan gambar yang ada pada kanva Untuk membuat atau menghias amplop yang akan kita cetak nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!